Yonko merupakan 4 kaisar lautan yang ada di One Piece Mereka adalah Akagami Noseng, Kaido, Big Mom, dan juga Guru Hige Nah sesuai dengan namanya, 4 orang Yonko ini tentunya bukan bajak laut sembarangan Kekuatan dari keempat Yonko ini adalah Sangatlah luar biasa kuat Dan nilai bontinya pun bisa diperkirakan di atas 2 miliar beri Selain itu, mereka juga memiliki wilayah teritorial yang mereka miliki Nah dari segi kekayaannya pun, Yonko bisa dibilang bajak laut yang cukup kaya Lalu kira-kira dari mana saja ke sumber kekayaan Yonko Dan berikut ini merupakan pembahasannya Nah tetapi sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong Agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece Yang pertama, Perburuan Harta Karun Setelah kepergian sang Raja Bajak Laut Gold di Roger Era baru Bajak Laut mulai bermunculan Mereka saling berlomba-lomba untuk mencari atau mendapatkan harta karun One Piece Tentunya bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan harta karun yang disimpan oleh Raja Bajak Laut tersebut Para Bajak Laut pun harus memiliki empat dari Road Poneklip Untuk menemukan jalan menuju pulau Raftel Di mana harta karun One Piece itu berada Nah mungkin perbuluan harta karun ini bisa dilakukan oleh semua Bajak Laut Tetapi bagaimana jika musuh mereka adalah para Yonko Yang notabene memiliki kekuatan yang bisa dibilang sangat luar biasa hebat Selain itu para Yonko dengan mudahnya merampas Bajak Laut lain Jika mereka tidak sengaja saling bertemu dengan Yonko tersebut Lalu para Yonko pun bisa merampok negara lain yang mereka inginkan Karena reputasi para Yonko bisa dibilang begitu menakutkan Hingga kebanyakan para negara pasti takut berurusan dengan para Yonko Oke lanjut yang kedua Bisnis yang mutlak Bukan hanya soal penguasa lautan saja Seorang Yonko juga memiliki bisnis yang bisa mempercepat kekayaan mereka Nah contohnya adalah Yonko Kaido Seperti yang kita tahu bahwa Yonko Kaido ini memiliki bisnis senjata Dan juga buah iblis buatan yang dibuat oleh Kaisar Klon Tetapi bisnis buah iblis buatan itu telah dikacaukan oleh Mugiwara Luffy dan juga Lao Selain itu pun bisnis senjata Kaido pun telah dikacaukan oleh mereka Karena Doflamingo yang merupakan penyuplai senjata dari Kaido telah dibawa ke Impeldon Namun pabrik senjata Kaido yang ada di negeri Wano masih berjalan Nah pada dasarnya pabrik-pabrik senjata yang ada di negeri Wano berada dalam perlindungan bajak laut Kaido Bos utama pabrik senjata yang ada di negeri Wano itu pun mungkin adalah Sang Sogun Orochi Tetapi jelas Kaido pasti mendapatkan keuntungan dari situ Karena Kaido lah yang menjadi premanya negeri Wano saat ini Sudah jelas Sang Sogun pun pasti membutuhkan jasa Kaido untuk melindungi negeri Wano Agar bisnisnya berjalan dengan lancar Oke lanjut yang ketiga Upeti Masih berkaitan dengan poin yang pertama Sebenarnya tanpa perlu merampas pun Yonko akan dapat memperoleh sesuatu Nah contohnya seperti Big Mom Seperti yang kita tahu bahwa Big Mom mampu melindungi Fishman Island Dengan syarat negeri Fishman Island mampu memberi pajak preman kepada Big Mom Yaitu dengan memberi Big Mom permen Selain itu Big Mom juga memperoleh harta Upeti yang juga diberikan dari Fishman Island Namun isi dari Upeti itu telah diganti oleh bom Yang dimana menjadi pembuka konflik di Atwalkag Island Antara Big Mom Pirate melawan Luffy dan Girma Double Six Oke yang terakhir Tidak perlu membayar pajak kepada pemerintahan Semua harta yang diperoleh para Yonko Tidak perlu lagi membayar pajak kemana-mana Termasuk ke pemerintahan dunia Mereka adalah raja absolut di masing-masing wilayah mereka Jadi mereka tidak perlu menyerahkan pendapatan mereka ke pihak yang lebih tinggi Contohnya seperti ini Negara lain mungkin biasanya masih harus membayar pajak perlindungan kepada pemerintahan dunia Demi keamanan mereka Jadi bagi pajak laut sekelas Yonko tidak perlu lagi berurusan dengan pemerintahan dunia Nah jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira apalagi ya sumber kekayaan para Yonko Oke jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Sekian pembahasan video kali ini Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih